Kumpul bersama ya? Sudah itu Mau apa? Mau apa? Ibadat Selamat pagi anak-anak semuanya Nah Mau ibadat betul Oke nanti kita tunggu dulu ya Kita akan menunggu sebentar Kita akan ibadat Kalau ibadat berarti nanti HP-nya yang menggunakan HP Diletakkan nak Jadi supaya tidak bergerak-bergerak ya Supaya kita mengikuti ibadatnya Dengan Kusyuk Ataupun dengan Rapi Dengan baik Oke Coba anak-anak yang di rumah yang di sekolah Sudah pada sarapan? Siapa yang sudah sarapan? Angkat tangan Udah 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 Iya Nah anak-anak Nanti kita akan ibadat Nah kalau ibadatnya nanti kita harus Duduk rapi ya Duduk rapi Ibadat gak lama Kok nak? Aduh masih ada yang mengantuk ini Sepertinya ini Ibadat tidak lama Jadi kalau ada yang mau ke kamar mandi Misalnya aku mau ke kamar mandi Dari sekarang boleh ke kamar mandi Jadi nanti ketika ibadat Kita Mengikuti dengan Baik Karena kita kan mau bertemu siapa? Berdoa kepada siapa? Pada Tuhan ya Nah Anak-anak Ada yang tahu gak sih lagu Biar anak-anak datang padaku Tahu gak ya? Ada yang tahu gak ya? Oh gak tahu Ada yang tahu? Ada yang hafal gak? Gak hafal? Oh gak hafal Masa sih gak hafal sih? Nanti ya Kita nyanyi bersama-sama ya Kita akan Sambil menunggu Yang lainnya Kita akan Coba nih Mis Ratna mau Coba Nah coba Siapa yang apa lagu ini? Nanti kita nyanyi bersama-sama ya Nyanyi bareng-bareng ya Untuk lagu ini ya Nah Misalnya kau dengarkan dulu Untuk Lagu Biar anak-anak Biasanya kalau yang di TK Kelas 1, kelas 2 Sudah Sudah pernah nih Lagu ini nih Sambil menunggu Sambil menunggu Yesus memanggilku Terima kasih. Terima kasih. Lebih indah dari pulangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Terima kasih. 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 Baik anak-anak selamat pagi. Selamat pagi. Ibu kepala sekolah, Ibu Yuli, Bapak Ibu orang tua yang di rumah, serta anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan mengadakan perayaan ibadat syukur Untuk menutup akhir tahun pelajaran 2021-2022 Nah anak-anak kan kemarin sudah melaksanakan PAT Semoga nanti hasilnya baik ya Masih deg-degan ya Siapa yang masih deg-degan? Coba angkat tangan Siapa yang? Oh banyak ya Takut aduh miss aku Naik gak ya miss ya nilaiku bagus gak ya Nah oleh karena itu hari ini anak-anak kita akan menutup akhir tahun kita Akhir tahun pelajaran dengan ibadat syukur Nanti ibadat syukur akan dipimpin oleh Pak Deni Lalu nanti anak-anak bisa ya mengikuti ibadat syukur dengan baik Kita akan mulai 7.30 Pasti 7.30 kita akan memulai ibadat kita hari ini Yuk anak-anak kita siapkan hati kita Boleh kita siapkan hati kita yuk Kalau anak-anak tahu sekolah minggu Ini untuk menyiapkan dulu ya Jari 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 j Kita berdoa yuk coba dilipat tangannya kita akan memulai ibadat kita pada pagi hari ini Sebelum kita memulai kita akan bernyanyi terlebih dahulu ada lagu pembukaan yang akan dipimpin oleh Miss Anas Jadi anak-anak yang di sekolah boleh bernyanyi di kelasnya masing-masing Bisa bernyanyi di kelasnya masing-masing Oke anak-anak kita akan mulai ibadat kita pada pagi hari ini Silahkan Bu Anas Yuk anak-anak kita sama-sama menyanyikan lagu pembuka Lagunya pasti kalian sudah pasti bisa Biar anak-anak Begitu ya Pakai iringankah Miss? Tidak? Ada iringannya ya Pak Banu boleh minta tolong di-sharekan Pak Banu Untuk lagu pembuka Biar anak-anak kita akan menemukan lagu pembukaan yang akan di-sharekan Pak Banu Biar anak-anak kita akan menemukan lagu pembukaan yang akan di-sharekan Pak Banu Biar anak-anak kita akan menemukan lagu pembukaan yang akan di-sharekan Pak Banu Biar anak-anak kita akan menemukan lagu pembukaan yang akan di-sharekan Pak Banu Biar anak-anak kita akan menemukan lagu pembukaan yang akan di-sharekan Pak Banu Baik terima kasih Miss Anas Nah anak kita akan mulai ibadat kita pada hari ini Sila waktu dan tempat kami perserakan kepada Pak Denny Baik anak-anak kita masuk dalam suasana doa Kita hangi Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amun Anak-anak yang terkasih kita patut bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan ibadat secara virtual Dalam rangka mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita Secara khusus untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang akan segera berakhir Tentunya selama tahun 2021-2022 ini banyak hal yang kita pelajari Banyak hal yang membuat kita belajar Membuat kita sedih, membuat kita bahagia Tentunya itu perasaan campur aduk selama kita berjalan satu tahun ini Tetapi kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita Mari kita bersama-sama mensyukuri apa yang Tuhan memberikan kepada kita Mari sejenak kita ning untuk berdoa bersama Marilah kita berdoa Allah Bapak yang maha baik Pada pagi hari ini Kami mengucap syukur kepadamu Atas segala anugerah yang boleh kami terima Berkat cinta kasihmu Bantulah kami selalu untuk selalu mempersiapkan diri menjadi lebih baik dari hari ke hari Sehingga kami semua mengalami sukacita yang berlimpah untuk kami sendiri dan sesama kami Berkatilah segala hal yang baik yang sudah anak-anakmu persiapkan Untuk tahun pelajaran yang akan datang Semoga engkau menyertai mereka menjadi anak yang semakin rajin dalam belajar Demi krisus Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dalam persekutuan dalam dikau dan roh kudus sepanjang segala masa Amin Mari anak-anak sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan Anak-anak bacaan hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23 Kau mengumpulkan harta Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi ngengat dan karat merusaknya Dan pencuri membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga Di surga mengekat dan karat tidak merusaknya Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Baik terima kasih Miss Ratna Yang telah membacakan sabda Tuhan tadi Halo anak-anak semuanya yang di kelas Maupun yang di rumah Pak Denny ingin seginap bertanya kepada kalian Coba Pasti kalian dalam hidup kalian itu memiliki idola ya Benar enggak? Baik itu tokoh nyata maupun tokoh fiksi Dalam hari ini misalkan tokoh fiskinya Tokoh kartun Pasti semuanya memiliki Dari idola itu pasti kalian Ada hal yang kalian teladani pastinya ya Entah itu mungkin kebaikannya Entah itu mungkin apa yang dia lakukan selama hidupnya Yang sungguh menjiwai diri kalian Nah Pasti kalian juga Kenal dengan superhero ya Yang Ini tokoh komik Yang merupakan karya Marvel Contohnya siapa saja Ada yang tahu enggak Ada atau ada yang mau menyebutkan Superhero itu yang dari Defender misalkan Silahkan ada yang Boleh di kolom chat Silahkan Atau langsung Pak Misalkan Iron Man Silahkan langsung disebutkan Atau mungkin Dokter Stanger Banyak ya Yang pada ini ketahui ada 20 Tokoh superhero Silahkan Wah banyak Ada Spiderman Spiderman Ada Iron Man Gatot Kaca Itu bukan Avenger Gatot Kaca Maya Ya lanjut Ada apa itu Enggak kelihatan soalnya Tekstnya ya Ada Thanos Ya Ada Thanos Thanos Ya bener Terima kasih Wah Ada Thor ya Kalau Thanos Termasuk pokok jahatnya Ada Thor Siapa Saudara angkatnya Thor Saudara angkatnya Thor Siapa Ada yang tahu enggak Loki ya Saudara angkat Thor Terima kasih Banyak Tokoh Tokoh superhero Tadi yang tulis Kucila di komen Nah Terima kasih Ada Iron Man Ada mungkin Black Panther Ya Ada juga Captain America Sebagai toko Laki-lakinya Sedangkan Tokoh perempuannya Siapa itu Captain Marvel Ya Tokoh perempuannya Ya terima kasih Itu idola Pasti ada hal baik Yang mereka Pertontonkan Atau perlihatkan Kepada kita semua Sehingga kita Mengidolakan mereka Tetapi Padani mau mengajak Yang Pekan-pekan sekarang Sedang Guncing Diperbincangkan Di media sosial Siapa kira-kira Tokoh itu Yang Sekarang Menjadi Hal yang Membuat mereka Sedih Di media sosial Siapa ya Kira-kira ya Termasuk Orang Yang sangat Sangat Membuat orang Lain kagum Ketika melihat Tokoh itu Langsung Siapa ya Termasuk Anak nomor Satu Di Jawa Barat Siapa ya Eril Wah Benar Ada yang Tahu gak Nama lengkapnya Silahkan ketik Padani akan Kasih coklat lah Untuk yang bisa Menuliskan lengkap Nama lengkapnya Pak Bandung Tolong di ini Nanti Padani akan Kasih coklat Untuk Teman-teman Yang bisa Menulis Secara lengkap Namanya Siapa ya Yang paling Pertama adalah Siapa itu Krista ya Wah Krista Ternyata Emeril Kan Muktaj Benar sekali Menurut kalian Mengapa Eril itu Sangat dikagumi Atau dicintai Ketika Orang-orang Kehilangan Dengan meninggalnya Eril itu Mereka sangat Kehilangan Sedih sekali Kenapa ya Kira-kira Ada yang langsung Mau berpendapat Karena Baik Karena apa lagi ya Karena Orang tuanya Baik Karena Mohon maaf Padani tidak bisa Membaca Kolom chatnya Karena terlalu jauh Karena dia baik Terima kasih Ada lagi silahkan Karena jiwa Sosialnya Tinggi Karena Sekolahnya Pintar Ya Sekolahnya Pintar Karena suka Berbagi Dari siapa Ezra Karena Sukar berbagi Juga Karena dia baik Karena dia baik Betul Terima kasih Semuanya Sudah berkomentar Di kolom chat Atau langsung Berbicara Ya benar Anak-anak Yang disampaikan Oleh kalian A. Eril itu Sangat dikagumi Sangat dikasihi Dan ketika Meninggalnya Eril Banyak orang Yang kehilangan Kenapa Karena dia baik Karena dia suka Berbagi Dan banyak hal Yang dia lakukan Selama hidupnya Menabur Cinta kasih Menabur Kebaikan Sehingga Ketika Dia meninggal Ada hal baik Yang dikenang oleh Orang lain Ada sesuatu Yang mengena Kepada Orang tersebut Yang Mereka Kenang Ya Itu Toko Eril Sekarang pertanyaannya Apakah kalian Sudah Menabur Kebaikan Pertanyaannya Kalau menjadi Renungan Yang luar biasa Kayaknya ya Ya atau tidak ya Sudah Oh sudah Terima kasih Ada yang belum Ya ada yang sudah Sudah Pak Yang sudah Melakukan Silahkan ketik Angka 1 Di kolom chat Tapi angka 1 Wah banyak sekali 1 1 1 1 1 Wah terima kasih Luar biasa ini ya Menabur Kebaikan Anak-anak SD Agustinus Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Memiliki pribadi Yang baik Karena Sudah Diajarkan Sudah Diberi contoh Oleh guru-guru Yang baik Nah dari kitab suci tadi Disebutkan bahwa Mata adalah pelita tubuh Mengapa mata itu pelita tubuh Karena dari mata Ada istilah Turun ke hati ya Bukan maksudnya Jatuh cinta Bukan Tetapi dalam hal ini Jatuh ke hati adalah Mata bisa menggerakkan kita Atau hati kita Untuk melakukan sesuatu Contoh Ketika teman kita jatuh Ada dua hal pasti Yang akan berbisik kepada kita Yang pertama apa Yang akan kita dengarkan Dari Bisikan itu Tolong Tolong dia Yang kedua apa Bisikan itu Janganlah Biarin Atau malah ada bisikan Tertawakan dia Misalkan Ya benar gak Nah itu Kejadian Satu contoh Ketika kita melihat Teman kita jatuh Ada bisikan yang mengatakan Tolong dia Dan satu lagi Mengatakan Jangan Biarkan saja Ya itu karena dia sendiri Enggak hati-hati Atau tertawakan saja dia Makanya ada Teman-teman kita ya Kalau ada yang jatuh Suka tertawa Benarnya Coba ngaku Bukannya ditolong Malah ditertawakan Benarnya Ya itu Nah itu dari Dari contoh Contoh nyata saja Enak-enak Pada ini Berharap Kalian Memiliki Hati yang baik Mata yang baik Tangan yang baik Terus apalagi Kaki yang baik Yang dipergunakan Dengan semestinya Bukan berarti Misalkan kaki Dipakai Untuk Nendang temannya Tangan dipukul Untuk mukul temannya Bukan seperti itu Tetapi Mari kita contoh Aeril Yang berbuat baik Dimana Tangannya dipakai Untuk berbuat baik Berbagi Kepada anak yatim Matanya dipakai Dengan hal baik Sehingga Menjadi pelita Tubuhnya Sama dengan Prinsip hidupnya Aeril mengatakan Siapa Ingin menjadi Bunga indah di surga Diiringi berjuta Doa Maka Taburlah Berjuta Benih kebaikan Selama Di dunia Luar biasa Sekali ini Nah itu prinsip hidup Yang menjiwai Aeril Untuk berbagi Kepada orang lain Atau sesamanya Mari anak-anak Mulai Sekarang Berbuatlah baik Dan untuk tahun Pelajaran yang Kedepan Kalian menjadi Anak-anak yang Baik Terima kasih Itu runungan Kita hari ini Tetaplah Berbuat baik Sehingga orang lain Mengakui Bahwa Kita Menjadi pelita Menjadi terang Dalam kehidupan Nyata di dunia ini Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang Seludang Sepanjang Segala abad Amin Mari Anak-anak Yang terkasih Pada hari ini Kita berkumpul Bersama-sama Hendak Memohon Berkat Kepada Tuhan Marilah kita Memohon Kepada Allah Yang Maha Kuasa Supaya Ia berkenan Mendengarkan Setiap doa Dan Permohonan Kita Bagi Gereja Kristus Semoga Gereja Kristus Semakin Berkembang Menjadi Sebuah Paguyuban Umat Beriman Yang Percaya Kepadamu Yang Sungguh-sungguh Mengutamakan Cinta Kasih Dan Hormat Serta Tanggungjawab Pribadi Kepada Sesama Teristimewa Kepada Pendidikan Iman Kristiani Serta Pendidikan Hidup Hidup Lainnya Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Para Pemimpin Bangsa Para Pemimpin Bangsa Mampu Bimbing Dan Memimpin Dengan Hujaksana Dan Sehingga Mereka Pun dapat Menjadi Kelakatan Dekan Bukan Hidup Bagi Masyarakat Bimbing Sehingga Parahal Kami Percinta Ini Maju Dan Serta Sabaran Semangat Dan Kasih Kami Serta Mung Habuk Kami Bagi Anak-anak SD Santo Agustinus Ya Bapak Berikanlah Berkatmu Kepada Kami Anak-anak Mu Yang Sudah Berusaha Dalam Penilaian Akhir Tahun Yang Sudah Kami Laksanakan Kami Mohon Semoga Segala Upaya Anak-anakmu Mendapatkan Buah Hasil Yang Baik Dan Berkati Anak-anakmu Untuk Mempersiapkan Tahun Pelajaran Yang Akan Datang Semoga Semakin Semangat Dalam Belajar Sehingga Membanggakan Keluarga Dan Orang Di Sekitarnya Marilah Kita Mohon Kaburkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Orang Tuhan Bagi Para guru Serta Karyawan Sekolah Bapak Kami Memohon Kasih Karuniamu Terkhusus Dalam Kesehatan Guru Serta Seluruh Warga Sekolah Semoga Dalam Kondisi Pandemi Ini Kami Kami Dikuatkan Dalam Kesehatan Jiwa Serta Raga Kami Sehingga Kami Dapat Memberikan Yang Terbaik Bagi Para Anak-anak Yang Sudah Kau Percayakan Kepada Kami Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Allah Bapak Yang Mabaik Demikianlah Segenap Doa Dan Permohonan Kami Sebagai Ungkapan Cita-cita Kami Akan Dunia Baru Yang Lebih Baik Dimana Kami Hidup Dengan Gembira Dan Penuh Kasih Dan Cinta Sekarang Dan Selama Lamanya Amin Marilah Bapak Ibu Guru Dan Anak-anak Kita Satukan Doa Dan Harapan Kita Dengan Doa Yang Telah Diajarkan Oleh Yesus Kepada Kita Semua Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Rezeki Pada Hari Ini Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukkan Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskanlah Kami Dari Yang Jahat Amin Bapak Kami Yang Hadir Di Surga Dimuliakanlah Namamu Untuk Kehidupan Kami Kami Mohon Berkatmu Selalu Untuk Kami Semua Secara Khusus Untuk Tahun Pelajaran Yang Akan Datang Semoga Kami Menjadi Anak Anak Yang Belajar Dengan Diat Dan Rajin Serta Selalu Menabur Kebaikan Kebaikan Kami Untuk Sesama Kami Lindungilah Dan Sertailah Kami Selalu Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Anak Anak Yang Terkasih Semoga Kita Semua Selalu Diberkati Dan Dibimbing Oleh Allah Bapak Yang Makh Kuasa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Ibadat Syukur Akhir Tahun Pelajaran 2021 2022 Telah Selesai Syukur Kepada Allah Marilah Kita Pergi Kita Diutus Amin Kita Tutup Dengan Lagu Penutup Mari Anak Anak Kita Tutup Ibadat Kita Pagi Hari Ini Dengan Menyanyikan Bersama Lagu Give Thanks Yang Kemarin Kita Nanyikan Bersama Sama Ya Pasti Kalian Bisa Semua Ikut Menyanyi Yeah Thanks With A Grateful Heart Give Thanks To The Holy One Give Thanks Because He's Given Jesus Christ His Son Give Thanks With A Grateful Heart Give Thanks To The Holy One Give Thanks Because He's Given Jesus Christ His Son And Now Let The Weed Say I Am Strong Let The Poor Say I Am Rich Because Because What The Lord Has Done For And Now Let The Weed Say I Am Strong Let The Poor Say I Am Rich Because Of What The Lord Has Done For Our Defend N 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 selamat menikmati 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 baik anak-anak yang terkasih kita sudah menyelesaikan ibadat kita hari ini ya kita sudah menyelesaikan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan tapi sebelumnya nah sebelum kita melakukan kegiatan kita tadi misra조 lihat udah ada yang bawa sapu nih udah ada yang bawa sapu ya sapunya baru lagi nih ada yang bawa sapu bawa elap nah hari ini kita akan melakukan kegiatan di sekolah Tetapi kita akan mendengarkan dulu nih, mendengarkan sapaan dari kepala sekolah kita, yaitu Ibu Yuli. Ibu Yuli kami persilahkan. Cek. Cek peson. Terdengar Ibu Ratna. Terdengar jelas Bu. Terima kasih. Anak-anak yang terkasih, terima kasih kalian sudah mengikuti ibadat syukur hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan kusuk. Ibu melihat dari layar kelas 1 sampai dengan kelas 5. Anak-anak, dengan kesungguhan kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, orang tua, siswa yang ada di rumah, Bapak, Ibu, guru semuanya. Salam hormat dari kami dan anak-anak, semuanya yang terkasih. Salam sehat, damai Kristus beserta kita. Perkenankan Bapak, Ibu, saya menyapa anak-anak di pagi hari ini, bisa dikata hari terakhir di tahun, pelajaran 2021-2022. Halo anak-anak, selamat pagi. Kelas 1, selamat pagi, apa kabar? Mana kelas 1? Apa kabar? Baik, kita gitu. Kelas 2, hai. Jawabnya, halo. Kelas 3, selamat pagi, apa kabar? Baik. Luar biasa. Baik, baik. Baik, luar biasa. Ih, semangatnya, cerianya, terpancar. Kelas 4, halo. Mantap, mantul. Mantap, mantul. Hai. Yang ada di rumah juga ya. Hai. Hai. Apa kabar? Hai. Luar biasa. That's good, luar biasa. Ini kelas 5 pasti beda. Halo kelas 5, apa kabar? Hai. Hai. Wih, jawabannya keren. Puji Tuhan. Iya. Mantap. Anak-anak, hari ini ibu melihat pancaran sinar kebahagiaan kalian dari sini. Kenapa ya? Kenapa ya? Iya. Hari ini kita diberi waktu bertemu semua. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Hari ini. Hari yang sangat mengembirakan. Anak-anak yang terkasih. Setelah tadi dikatakan oleh Ibu Ratna bahwa kalian telah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, tahun pelajaran ini dan diakhiri dengan PAT. Pasti ada yang ingin melihat hasilnya ya. Kapan hasilnya akan disampaikan? Halo, kapan? 25 Juni. 25. Halo, kelas 5. Tanggal 25 Juni. Nanti. Siapa yang menerima? Orang tua. Nah, nanti akan diatur jam berapa-jam berapa orang tua bisa hadir di sekolah oleh wali kelas. Nah, hasilnya apakah kalian sudah tahu? Belum. Belum. Nanti ditunggu tanggal 25. Anak-anak, kita berdoa. Pasti yang terjadi nilai-nilai yang tertulis yang terbaik untuk kalian. yang terbaik, pasti Ibu berdoa memuaskan. Apakah ada yang merasa hari ini nilainya jelek? Tidak memuaskan. Ada? Tidak, Bu. Karena kami belajar didampingi oleh orang tua, bapak ibu guru, dan teman-teman. Nah, anak-anak. Kita sudah lewati tahun pelajaran ini dengan banyak hal. Suka dan duka, rajin dan malas, jauh dan dekat. Semuanya sudah kita lewati. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya. Menjadi pelajaran buat kita. Kenapa pelan belajaran menjadi seperti ini? Karena sedang kita, Indonesia, dunia, sedang pada masa pandemi COVID-19. Nah, anak-anak. Mudah-mudahan kondisi seperti ini menjadi pembelajaran yang berharga buat kita. Mari kita doa bersama mudah-mudahan di tahun pelajaran depan, tahun pelajaran baru, kita sudah boleh tatap muka 100%. Doa ya, doa. Kita bantu ya pemerintah dengan apa? Dengan menjaga protokol kesehatan. Karena ini semua akan berlalu bila kita juga setia protokol kesehatan. Anak-anak, mudah-mudahan kondisi seperti ini segera pulih, segera berlalu, dan kita bisa belajar bersama lagi, canda tawa bersama teman-teman, bertemu di kelas ini bareng-bareng. Nah, anak-anak, kita hari ini bisa dikatakan hari pertama bertemu bersama, nanti akan banyak kesan-pesan bersama wali kelas. Dari ibu, senang sekali, pesan ibu adalah anak-anak tetap semangat, walaupun kita belajar di beda tempat, ada di rumah, ada di sekolah. Luar biasa, kalian tetap semangat. Tetap semangat untuk meraih prestasi yang terbaik. Nah, anak-anak nanti prestasi ini dalam rapor tidak ada ranking ya, karena tidak bisa di ranking ya. Oke, nanti akan dilaporkan. Baik, anak-anak sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, Bapak Ibu, Bapak Ibu orang tua siswa, terima kasih atas kerjasamanya, Bapak Ibu guru, terima kasih atas kerjasamanya, perjuangannya semuanya untuk mengantarkan anak-anak kita ke jenjang atau ke kelas yang lebih tinggi. Anak-anak, mudah-mudahan berhasil semua ya, mudah-mudahan berhasil semua. Sampaikan, sampaikan ucap terima kasih dari sekolah kepada orang tua kalian. Kepada orang tua kalian. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Anak-anak, ibu punya pantun, siapa nanti kalau ada yang mau melanjutkan. Ya, jalan-jalan ke pasar baru. Jauh tidak ya pasar baru ya? Beli baju berwarna biru. Cakep katanya. Teman-teman, ayo kita bersatu. Cakep katanya. Kita bertemu di tahun pelajaran baru. Yeay, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Ibu Yuli, yuk coba yang di kelas. Mikrofonnya bisa dibuka, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Ibu Yuli. Sama-sama, anak-anak tetap semangat ya. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, baik. Waduh nih, terima kasih. Sudah semangat sekali ya. Nah, anak-anak, tadi kita akan melanjutkan kegiatan. Tapi sebelumnya kita akan dokumentasi dulu ya. Kita akan foto bersama dulu ya. Nanti Miss Ratna mulai dari kelas satu. Coba nanti yang kelas satu, yang di rumah maupun yang di sekolah. Nanti bisa bergaya. Nanti akan dihitung satu, dua, tiga. Kalian akan gayanya masing-masing. Begitu ya. Kita mulai dari kelas satu A. Kelas satu A siap. Oke, kelas satu A siap. Kita dihitung ya. Kita dihitung ya. Gaya satu. Oh, ya. Oke. Satu, dua, tiga. Gaya. Oke. Kelas satu B. Kelas satu B. Oke. Satu, dua, tiga. Kelas dua dulu nih. Kelas dua dulu nih. Satu, dua, tiga. Oke. Kelas tiga dan tiga A, tiga B. Satu, dua, tiga. Kelas empat nih. Waduh, kelas empat sudah siap di depan kamera ini. Kelas empat. Coba. Kelas empat nih. Oh, banyak. Oke. Kelas empat A dan kelas empat B. Oke ya. Dihitung ya. Satu, dua, tiga. Oke. Kelas lima nih yang paling banyak nih. Paling heboh sepertinya nih. Kelas lima siap. Oke ya. Sebentar ya. Mis Ratna kasih kelas lima dulu ya. Kelas lima nih. Kelas lima A. Lalu kelas lima B. Bentar. Lima B. Oke. Yang di rumah juga ya. Yang di rumah ya. Kelas lima ya. Oke. Satu, dua, tiga. Senyum. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Baik. Anak-anak kita sudah mengakhiri ibadat syukur kita hari ini. Nanti anak-anak bisa melakukan kegiatan selanjutnya dengan wali kelas ya. Oke. Sampai sini kita akan bertemu semoga anak-anak hasilnya baik ya. Tadi deg-degan tanggal 25 kita tunggu hasilnya. Sampai jumpa di tahun pembelajaran yang akan datang. Dadah. Tuhan memberi hati. Terima kasih. Dadah. Dadah. Terima kasih. Tuhan memberi hati. Dadah. Tuhan. 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 Tuhan.